Intro Shalom, selamat pagi, puji Tuhan Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada kita Untuk boleh beristirahat semalam yang lalu Dan pada pagi ini kita akan merenungkan Sebagian daripada firman Tuhan Nah firman Tuhan pada pagi ini Terambil dari kitab 1 Timotius Pasal yang keempat ayatnya yang ke-12 Dan judul renungan pada pagi ini Yaitu menjadi teladan bagi Kristus Setelah sekalian 1 Timotius pasal 4 ayat 12 ini Jelas dikatakan bahwa Rasul Paulus itu memberikan nasihat Kepada anak rohaninya Timotius Untuk menjadi teladan Dan nasihat Paulus ini Kepada Timotius juga berlaku Bagi kita semua sebagai orang-orang Yang percaya kepada Kristus Menasihati kita semua Untuk bisa menjadi teladan Apa sih menjadi teladan itu? Teladan adalah satu sikap yang baik Yang patut ditiru Dan dapat dijadikan contoh Atau panutan bagi orang lain Mengapa kita harus menjadi teladan? Supaya kita sebagai anak-anak Tuhan Tidak diremehkan atau direndahkan Dan ini juga menjadi satu perintah Dan keharusan bagi kita semua Bagaimana kita menjadi teladan bagi Kristus? Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di sini Yang pertama yaitu Menjadi teladan di dalam menjaga perkataan Setiap perkataan yang kita keluarkan dari kita Kiranya merupakan kata-kata yang baik Membangun dan sekaligus juga memberkati Yang kedua Yaitu menjadi teladan di dalam kasih Tentunya kasih Yang sering kita dengar dalam firman Tuhan Yaitu kasih Yang pertama yaitu kita harus mengasih Allah Dengan sepenuh hati kita Dan samping itu Kita juga harus mengasih sesama Mengasih sesama itu Berarti kita juga harus mau Untuk menegur sesama kita Atau rekan sepelayanan kita Apabila rekan itu Berbuat salah Tentunya kata-kata yang kita keluarkan Juga lah harus kata-kata yang baik Yang membangun Dan bukan kata-kata yang mencemo'o Dan yang ketiga Yaitu menjadi teladan dalam kesetiaan dan kesucian Menjadi teladan dalam kesucian dan kesetiaan ini Berbicara atau berkaitan dengan tanggung jawab kita Kepada Allah di dalam hidup kita Supaya hidup kita itu bisa berkenan kepada Allah Baik dalam pelayanan maupun kita Hidup dalam kehidupan sehari-hari Kita menjadi saksi yang benar Kita memilih tanggung jawab Secara moral Kepada Tuhan dan kepada sesama Akhirnya Sudahkah kita menjadi teladan bagi Kristus? Kiranya renungan pada pagi ini Boleh menjadi berkat bagi kita semua Menguatkan kita Di dalam kita menjalani hari-hari kita Sepanjang hari ini Selamat bekerja Selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati kita semua Amin Terima kasih telah menonton!